Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobatku Dimanapun kalian berada Semoga kalian tetap sehat Sukses mendapatkan rezeki yang melimpah Berkah, amin Pada kesempatan kali ini Ini saya sedang main ke rumah Teman saya ternyata Dia hanya ada di sawah Halo Kang Wey Itu Disana itu Itu kelihatannya mupuk Tapi tidak dengar Karena ini jauh Ayo langsung kita kesana saja Mupuk apa yang digunakan Ini patoknya Sudah dipersiapkan Hei Tidak telur Raku Tidak boleh Mas kok rana Jadi ada di sawah Bapak Apaan itu? Apaan itu? Apaan itu? Ya, ada di rumah Apaan itu? Apaan itu? 16-17 Ini usianya ini 16-17 Ini ada tomatnya juga Ini tomat sirpuy Ini dilakukan pengocoran Sudahiraku ini Nanti kita lihat pupuknya Nanti lho buku ya Nanti kita lihat kesana Karena randon airnya ada disana Pupuknya Rajikanya itu pakai apa Nanti kita lihat Pertumbuhannya ini Bagus ini Ini karena panas sekali Kelihatan apa enggak ya Enggak tahu ini saya Ini Pertumbuhannya bagus ini Kita lihat kesana saja Popuknya Popuk apa yang digunakan Ini sebentar lagi nih Padunya juga Di musim kemarau itu Biasanya itu Yang menyerang itu Hama sudaraku Kalau penyakit itu Hampir tidak ada ya Tentunya kalau hama dan penyakit kan beda Kalau hama itu ya Karena kutu Kulat Belak-belak Tapi kalau Untuk penyakit ya Seperti jamur Ataupun Bakteri Ini padunya juga Bagus Ini tandon airnya ini Panjang sekali Ultradep Ini ultradep Ultradep ini Kandungannya itu Nitrogen sama Pospat Jadi untuk Diaplikasikan di fase Ini masih kecil ya Fase pekodatif itu Pakai ini bagus Bagus karena ini Mudah diserap oleh tanaman Kandungannya hanya dua Unsur nitrogen sama Pospat Dan ini pupuknya Pupuknya apa ini Ini pakai apa ini Ini pakai NPK 16 Sama cantik Terus KNO Merah KNO Merah Ini jadi Pupuknya sama Seperti yang saya gunakan Biasanya itu Pupuk NPK Sama Pupuk cantik Dan juga KNO yang merah Ini sudah dilarutkan Seperti ini Tinggal masukkan ke Tangki ini Dan di kocor Seperti tadi Ini kalau saya Tidak main kesini Tidak tahu Sudah berapa kali ini Ini sudah Pengocoran yang Ketiga Ketiga kalinya Jadi usia 16-17 itu Sudah Tiga kali ya Tiga kali pengocoran Berarti setiap Lima hari sekali Dan ini Sebelah situ Orangnya mana Ada Ada acara Ada acara Tadi Ini locoran Ini Sudara aku gini Ini Bersama dengan Cakmat Ini saya Mau tanya ini Dan Biar saudara kita Juga tahu ini Ini Sampen kan Apa jenis Ijir Lombok Ini yang Kedua kalinya Yang kedua kalinya Ini Sudara kita ini Cakmat ini Tanam cabai itu Yang kedua kalinya Dan Alhamdulillah Ini cabainya Bagus ini Alhamdulillah Ini pengalaman Mupo-mupo ini Dari mana kok Langsung bisa Artinya puponya ini Seperti yang saya gunakan Iya Saya emang Lihat Dari video Nyambah Noe Ling Oh gitu ya Yang kemarin Yang kemarin Tanam itu Dapat berapa Ton Oh kemarin itu Tanam 1900 pohon Iya Hasilnya itu Sekitar Satu setengah Ton Satu setengah ton Iya Berarti Satu setengah ton 15 gental 15 gental 15 gental Kurang lebihnya Itu sampai habis ya Atau buah pertama Itu buah pertama Soalnya kan Masalah itu Sudah Buru Banjir Mungkin kalau Tidak sampai banjir Mungkin bisa sekitar Dua ton Terus banjiran Rontok Banyak Rontok Ini kemarin Ini waktu Itu bulan berapa ya Itu tanamnya Bulan delapan Bulan delapan Bulan dua bulan Sudah mulai Masuk musim penghujan Penghujan Iya Banjir itu Berarti tahun kemarin ya Iya tahun kemarin Jadi tahun kemarin itu Cak Amat ini Tanam cabai 1900 1900 1900 Pokok itu Dapat Satu ton Setengah Itu buah yang pertama Karena tidak bisa Panen buah yang kedua Karena kebanjiran Dan ini sampai Sekarang ini Banyak yang tanam padi Di sini Karena ini airnya Melimpah di sini Beda dengan Di daerah saya Tanam tembakau Karena sulit air Jadinya itu Saya pilih untuk Tanam tembakau Kalau di sini Mau tanam cabai Eh Iya Mau tanam cabai itu Enak Karena di sini Banyak air Dan sampai sana ini Tanam padi semua Hanya Camat ini Yang Camat Camat ya Jadinya camat Alhamdulillah Semoga nanti Jadi camat Jadinya ini Tanam Cabai yang kedua Kalinya ini Iya Ini udah mulai Mau panen Yang tanam padi Nanti Insya Allah Akan saya Lihat ini Karena untuk Tanam tembakau sendiri Jadi kan gak begitu Banyak kegiatan Banyak saja itu Saya sibuk Shooting buat film Oh yang SDK itu ya Iya Jadinya itu Tidak bisa fokus Ke pertanian terus Oh iya Ini yang mumpung Hari sibur Terus saya Mau main ke rumah Ternyata katanya Di rumah tadi Ke sawah Sedang mupuk Makanya saya langsung Ke sini Soalnya Lebih kerasan di sawah Daripada di rumah Ya memang Tanam cabai kan Gak gane Oh gitu Iya Saya sudah bilang Di video-video saya itu Tanam cabai itu Beda dengan Tanaman yang Yang lainnya Jadi Jadi Panennya Pas bulan Sembilan Ya Akhirannya itu Semoga Nanti Harganya itu Stabil lagi Amin Karena sampai sekarang Itu masih 10 ribu Katanya Sekarang itu ya 10 ribu Ya Kalau Ya sebenarnya sih Masih untung Tapi Apa itu namanya Merepet Masih kurang Ya sebenarnya kan Paling tidak kan 15 ribu Karena setiap Tanam Pertanaman itu Kalau menurut saya Dari Pembuatan gulutan Sampai mulsa Bibit Pupuk dan obat Itu 3 ribu Per pokok Ya iya Biayanya Kalau Laku 10 ribu Per kilonya Itu kan Untungnya kan 7 ribu Itu belum Dipotong Tenaga Kita sendiri Ya Ya bersihnya Dapat topah Itu ya Belum dapat untung Belum dapat untung Itu Ya jadinya ya Masih untung lah Jadi kalau Maksimalnya ya Paling tidak ya Minimalnya ya 15 ribu Itu Kalau bulan Yang lalu itu Bulan 1 Itu laku 40 ribu Kayak mendadak Itu kan Iya Tapi waktu itu Saya belum tanam Tanam bulan 2 Pas harganya Anjlok Masuk Puasa Harganya 5 ribu Kurang hoki Iya kurang hoki Kalau pertumbuhannya Saya rasa Itu sudah Bagus Alhamdulillah Yang penting Tanam Yang bisa diusahakan Bagusnya itu Soal harga Bisa menentukan Rezekinya itu Masing-masing Kadang saja Apa yang saya kasih Lihat di video itu Pupuknya sama Itu hasilnya Kadang juga beda Oh gitu ya Iya Pastinya seperti itu Karena ya Setiap Petani itu Punya Rezeki masing-masing Jadinya itu Untuk Pupuknya sendiri Misalkan Praktek Seperti apa Yang saya lakukan Itu hasilnya Juga bisa Lebih bagus Dan kadang-kadang Ya juga Kok gak bisa Sebagus Punya Mbah No Gitu kan ya Iya Makanya itu Yang penting Kewajiban petani Kan cuma Menanam dan Memumpuk Hasilnya itu Yang maha puasa Yang menentukan Semangat ini Untuk Sedaraku Biar Termotivasi Tetap semangat Untuk masalah Hasil Nanti itu Belakangan Jangan takut Nanti kalau Harganya murah Gimana Itu kan Baru nanti Kan belum Juga Kan belum Tahu Pasti Yang penting Kita nanam Dulu Kalau kita Takut Ya gak Bakalan Kelaksana Karena Menurut saya Itu Tidak akan Ada perubahan Tanpa Di awali Perbuatan Dan tidak Akan ada Kemerdekaan Tanpa Di awali Perjuangan Oke Sudaraku Nanti Insyaallah Ini Nanti Insyaallah Saya sering Kesini Tidak Masalah Ya Kalau ada Waktu Suka Sama Mas Seneng Ya Nanti Kalau Kita Tukar Pengalaman Saja Dan Siapa Tahu Ada Masalah Pertanian Cabe Yang sama Dengan Sudara Kita Saya Kan Saya Baru Dua Kali Ini Pengalaman Saya Masih Minim Saya Belajar Dari Tutorial Youtube Itu Dulu Malah Saya Tidak Belajar Sama Sekali Karena Saya Setiap Tanam Tanya Pada Petani Tidak Dikasih Tau Tiga Kali Saya Gagal Tapi Iya Itu Semua Itu Biaya Itu Hutang Loh Pertama Kali Saya Belajar Di Petanian Kan Dulunya Nggak Pernah Tani Bekerja Di Perusahaan Terus Saya Dengar Dengar Itu Di Warung Itu Banyak Yang Cerita Saya Kemarin Tanam Cabai Itu Hasilnya Segini Bisa Membangun Rumah Karena Tanam Cabai Akhirnya Saya Dengar Itu Saya Termotivasi Tanpa Belajar Otodidak Saya Tanam Cabai Setiap Saya Tanya Pada Orang Yang Sudah Berpulang Tidak Dikasih Tahu Akhirnya Itu Makanya Saya Gagal Ketiga Kalinya Keempat Kalinya Baru Berhasil Videonya Juga Ada Sudah Rau Waktu Saya Bersama Dengan Ibu Saya Nge Vlog Saat Saya Nyemprot Dan Panen Ibu Saya Sambil Duduk Panen Itu Itu Saya Baru Latihan Tanam Cabai Itu Empat Kalinya Judulnya Videonya Itu Panen Cabai Melimpah Dan Itu Sangat Banyak Sekali Itu Itu 2000 Ibu Pokok Itu Dapat Dua Ton Itu Buah Yang Pertama Itu Bersama Ibu Saya Itu Saking Senang Tapi Harganya 3500 Per Kilonya Kurang Lagi Yang Penting Tanam Itu Kan Bagus Gitu Kita Kembalikan Saja Kalau Misalkan Rezekinya Segitu Ya Mau Gimana Lagi Kan Ya Kalau Sudah Rezki Kita Ya Tidak Tidak Ada Tangan Yang Lain Yang Bisa Mendapatkannya Gitu Ya Sudah Aku Ya Mungkin Obrolan Kita Itu Sampai Disini Karena Ini Sudah Mulai Menyengat Ini Panas Tapi Bagi Petani Panas Ini Sangat Menyenangkan Sekali Oke Sudah Aku Sampai Disini Ya Oke Cama Terima Kasih Atas Atas Kunjungannya Obrolannya Ini Ya Terima Kasih Karena Ini Saya Kesini Ada Dan Lama Tidak Kesini Pada Berapa Bulan Itu Semoga Tanam Cabai Kali Ini Hasilnya Memuaskan Ya Oke Sudah Aku Sampai Disini Semoga Kalian Tetap Sehat Sukses Mendapatkan Rejegah Melimpah Berkah Amin Salam Darimbano Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh